Halo selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wonggandeng Santunya mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana Mbak? Halo? Halo ya? Gimana? Sampai ada masalah apa Mbak? Ya, ini temanku Lu iya ngomong Mbak, tak dengerin Pernah kerja di Hongkong 7 tahun setengah Terus waktu Covid kemarin kan dia pulang terakhir dari Hongkong 2022 ya kemarin Terus? Terus waktu mau pulang Waktu extend visa itu Tauan kalau dia datanya ganda Sudah dulunya sudah pernah ke Hongkong Terus? Terus itu Dia sekarang daftar ke PT Katanya Misalnya gak bisa turun kalau udah Ditemukan data ganda itu Sampai ada sama Mbaknya yang kena itu pun enggak? Kalau samain temannya Soalnya samain ngomongnya nungguin dia ngomong baru samain ngomong Suruh ngomong aja dia Yang punya masalah kan dia Ada gak disitu? Ada gak disitu Mbak? Oh Benarnya itu aku sendiri Ngomong aja kalau samain sendiri Maaf Iya sebenarnya aku sendiri Tapi aku ngomongnya ke SMS hitamanku gitu Gak apa-apa Samain ngomong sendiri Ngomong namanya samain gak disebut Ini gak ada orang tahu Oh ya Oke Jadi samain pernah kena kasus Nah pas setelah kasus itu Pas extend visa Samain masih lanjut atau pulang? Setelah Kan visa kan itu nunggu beberapa hari Itu ya Masih keluar visanya Terus? Ada tambahan visa itu Sampai bulan 8 Kan finisnya bulan 5 Bulan 7 gitu Ya berarti kan samain sampai finis Habis finis terus pulang Iya Empat tahun yang akhir-akhir ini Finis kan Berarti sampai finis lah Sekarang pertanyaan saya gini Data gandanya Itu namanya yang beda Apa tanggalnya yang beda Atau tahunnya yang beda Atau bulannya yang beda Dulu kan Tahun 2004 Kalau gak salah Pernah ke Hongkong Pakai nama A kan Iya Nama A Itu pakai Nama asli Tahun kelahiran beda Tanggal beda Terus masuk lagi Nama B Nama B Masuk ke Taiwan Pakai nama B Terus Satu kontrak di Taiwan Pulang Pakai Hongkong lagi Pakai nama B Bukan nama A Nama B berarti yang nama di Taiwan Ya nama A kan juga pernah ke Hongkong Dulu 2004 Terus Terus nama B lagi Pak Nama B lagi Masuk ke Hongkong lagi Bisa Terus Ya proses beberapa kali aman-aman saja Pulang Di Intermini pulang Terus proses lagi bisa Terus Sampai Tujuh tahun setengah di Hongkong Terus baru-baru Akhir ini Mau Ex dan visa Ketahuan itu Datanya ganda Ternah pernah Pakai nama A Ke Hongkong Terus setelah ketahuan kan Diputuskan Namanya pakai apa Pakai nama yang B itu Suruh tanda tangan di Wancar sama Di Kaulung B Terus pakai nama yang Di paspor sekarang Yang digunakan Pertanyaannya saya kok Apakah bisa Masuk lagi ke Hongkong Itu yang B Berarti yang Yang tanda tangan itu Yang B berarti Bukan yang A Yang dipakai yang B Sekarang Terus Yang palsu Yang B itu Ya Dipakai Terbitnya visa kan Yang pakai nama B itu Dikasih visa Kampan itu Pakai nama yang B itu Yang palsu itu Terus sekarang Pengen balik lagi Pakai data B Ya 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 tinggal Tinggal Ejennya berani Resiko Apa enggak Soalnya Kalau Ejennya enggak Berani beresiko Otomatis Namanya Ejen kan Udah ngasih duit Kemajikan Ternyata Sampai Masuk kesini Masuk kesini dikenain Masalah lagi Enggak segera Masuk majikan Repot Sebenarnya Kalau pertanyaannya Masih bisa Apa enggak Jawaban saya Bisa Tapi persoalannya Ada Ejen atau PT Yang berani enggak Itu aja Ya Kalau masuk PT Kan Gini Bisa PT bantu proses Tapi Kalau Visanya Enggak bisa turun Suruh ganti biaya PT 6 juta setengah Nah Nah Saya enggak berani Enggak mau Nah Ada solusinya Sudah Iya Sampai ikut aja Kalau memang Memang Sampai benar-benar Pengen ke Hongkong Ya siapin aja 6 juta Murah itu Termasuk Enggak berani Loh Takutnya Visanya Enggak turun Terus Aku juga Enggak punya uang Di rumah Terus Enggak berani Terus aku Kudupi Mbak Sampai Enggak wani Ngambil resiko Jadi Saya enggak Jadi Proses Nah Makanya Kalau Sampai enggak berani Terus aku Kudupi Uang dari PT Juga sudah Dijelasin Ini karena Memang Enggak gampang Membetulkan data Iya Makanya Nah Dulu Waktu Waktu di Hongkong Harusnya lanjut Aja Enggak usah pulang Sekarang Udah balik Pulang lagi Balik Kesana lagi Tergantung Sekarang PT Sama agentnya Ada yang berani Enggak Kalau berani Ternyata Minta duit Ya sudah Lu Sampain kan Ya tak bayar 6 juta Ya tak bayar 6 juta Sampain cari duit 6 juta dulu Baru berangkat Proses Tapi ya Saya juga Enggak ngerti juga Namanya PT Kalau saya berpikiran Jelek Selama Sampain Tidak interview Sama majikan Terus Tiba-tiba Visamu turun Mereka Enggak bisa Nunjukkan Visanya Tidak di approve Nah itu Berarti kan PT ini Kong kali Kong Tapi kalau Sampain sudah Diproses Kemudian Enggak turun Kan Visa kelihatan Kalau enggak turun Jadi Reviews Keterangannya Pasti Visa atas nama Markonah Binti Markuntul Ternyata Ditolak Reviews Nah Kertas itu Kan ada Reviewsnya Berarti itu Benar-benar Proses Dan Visa memang Enggak turun Jadi Sampain Mau aku Bayar 6 juta Tapi Benar-benar Nanti Kalau Visanya Yang Ditolak Itu Benar-benar Surat Dari Imigrasi Bahwa Itu Reviews Jangan Enggak ada Suratnya Terus Sampain Ngomong Visaku Ditolak Itu Artinya Kamu Enggak proses Kamu Minta Duit Sama Aku 6 juta Enggak Diapapain Data Dan Dokumenku Apalagi Enggak Interview Sama Majikan Itu Sudah Kong Kali Kong Artinya Sampain Dihapusi DM Minta Duit 6 juta Data Sampain Disita Kan Gitu Bisa Dipahami Iya Tanya Saya PT Ini Saya Bantu Proses Kalau Enggak Yang Mau Nanti Cepat Dicarikan Majikan Terus Tunggu Nanti Dilihat Visanya Bisa Turun Atau Enggak Kalau Enggak Yang Ganti Segitu Itu Bilangnya PT Iya Wes Gak Apa-apa Kalau Visa Disuruh Ganti Biayanya Ternyata Enggak Turun Dan Memang Benar Ada Suratnya Visa Reviews Keterangannya Dari Imigrasi Hongkong Enggak Apa-apa Dibayar Itu Bagian Dari Risiko Maksud Saya Kayak Gitu Penjelasan Saya Bisa Samen Tangkep Enggak Bisa Bisa Jadi Supaya Kita Itu Gak Dibohongi Gitu Ngerti Gak Maksud Saya 6 Juta Gak Ada Masalah Kita Carikan Misalnya Tapi Benar-benar Reviews Jadi Ada Nama Majikan Dan Samen Interview Juga Dengan Majikan Dan Majikan Juga Mau Itu Sebenarnya Kasus Seperti Ini Benar-benar Bisa Atau Atau Tidak Bisa Kan Saya Tadi Udah Bilang Menurut Saya Kita Gak Bisa Bicara Bisa Dan Tidak Karena Semuanya Tergantung Imigrasi Yang Penting Samen Bisa Menerima Risikonya Kalau Bisa Ya Syukur Alhamdulillah Kalau Gak Bisa Ya Siapkan 6 Juta Kalau Samen Gak Siap Menerima Risikonya Ya Gak Usah Berani Ingin Proses Lagi Ke Hongkong Kan Begitu Ceritanya Mbak Iya Dengar Dengarkan Kau Itu Ada Mbak TKW Yang Di Youtube Itu Gata Ganda Jangan Jangan Harap Bisa Kembali Ke Hongkong Gitu Ya Samen Ganti Ganti PT-nya Dan Jangan Percaya Kata Orang Gak Samen Jajal Dewi Dan Aku Orang Saya Orang Gak Kecoyong Mbak Tawa Data Ganda Sudah Gak Bisa Masuk Hongkong Karena Gak Gak Kasus Kriminal Gitu Ya Samen Itu Kriminal Pemangsuan Pemangsuan Itu Kriminal Di Hongkong Makanya Kalau Tanyanya Sama Saya Bisa Apa Enggak Saya Kalau Kasus Data Ganda Saya Belum Pernah Natasi Tapi Kalau Kasus Dia Pernah Jualan Gamis Terus Ditangkep Polisi Terus Masih Ditebus Sama Majikan Dia Pulang Saya Proses Masih Bisa Sekarang Lagi Diongkong Bulan Gamis Masih Ditebus Tapi Kalau Data Ganda Saya Belum Pernah Makanya Saya Gak Bisa Jawab Karena Yang Menentukan Visa Adalah Imigrasi Dan Kalau Ada Orang Yang Bilang Tidak Bisa Saya Masih Gak Percaya Karena Belum Dicoba Saya Akan Percaya Kalau Sama Sudah Nyoba Sendiri Ternyata Gak Bisa Dan Bayar 6 Juta Nah Itu Baru Saya Percaya Tapi Kalau Kata Orang Kamu Gak Bakalan Bisa Kamu Gini Aku Gak Percaya Omongan Orang Bisa Dipahami Gak Nah Sekarang Persoalannya Samen Percaya Gak Sama Omongannya Orang Nah Samen Percaya Silahkan Gak 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 Siapkan Duit 6 Juta Sama PT Tersebut Gak Berani Gak Uang Sudah Gak Sudah Kalau Gak Punya Uang Sudah Usaha Di Rumah Duduk Manis Dan Merawat Anak Kan Gitu Mbak Tunggu Dari Suami Aja Gitu Kalau Enggak Jadi Guru PT Atau Apa Kalau Bisa Bahasa Kantonis Ramar Ramar Buat Ngajarin Gitu Bekerja Aneh Kalau Sampai Bisa Kantonis Kalau Ketauan Data Ganda Di sana Masih Bisa Lanjut Kalau Masih Di Hongkong Dan Majikannya Masih Mau Lanjut Majikan Masih Mau Itu Semua Tidak Ada Masalah Karena Itu Cuma Data Tapi Kalau Enggak 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 Yang Dendang Yang Dipenjara Gitu Di Ya Kalau Dendang Sama Dipenjara Itu Kalau Overstay Kalau Data Ganda Dan Posisinya Dia legal Masih ada Majikan Enggak Ada Masalah Uang Dendanya Cuman 600 Kalau Enggak 1000 Itu Pun Katanya Kalau Kasusnya Sudah Selesai Ya Dikembalikan Atau Mungkin Enggak Dikembalikan Sampai 1000 Tapi Rekodnya Kan Tetap Ada Jadi Hongkong Itu Bukan Persoalan Dendanya Hongkong Itu Rekod Kalau Sudah Kita Rekodnya Nipu Ya Sudah Dia Akan Ngecap Kita Penipu Pada Tanggal Sekian Tahun Sekian Dia Menipu Apalagi Sampai 7 Tahun Dari Dari Sejak Awal Sampai Perubahan Data Kemudian Data Terus Sampainya Kena Gitu Ya Begitulah Kalau Hongkong Sekali Lagi Yang Menentukan Visa Turun Dan Tidak Bukan Saya Jadi Kalau Saya Pengen Terus Pertanyaannya Sama Saya Bisa Enggak Bisa Maksudnya Dulu Kan Pernah Di Hongkong Terus Kerja Enggak Finis Pernah Kerja Lagi Enggak Finis Sampai Dua Kali Enggak Finis Itu Apa Bisanya Juga Enggak Bisa Turun Kan Tak Jawab Lagi Saya Enggak Bisa Jawab Akan Terjawab Ketika Dia Mau Proses Menjalani Prosesnya Prosesnya Jalan Baru Bisa Tahu Gitu Makanya Kalau Berani Ngambil Risiko Lakukan Kalau Menurut Saya Kalau Memang Di Indonesia Juga Butuh Yaudah Lakukan Aja Usahain Aja Daripada Di Indonesia Momet Momet Cari Uang Susah Utang Banyak Ya Sudah Gambling Namanya Adu Nasib Namanya Ia Maju Aja Gitu Jadi Kalau Saya Ditanya Visa Bisa Turun Atau Tidak Itu Enggak Bisa Saya Jawab Sekali Lagi Karena Namanya Imigrasi Itu Ketika Saya Ngomong Gak Bisa Ternyata Bisa Saya Ngomong Bisa Ternyata Gak Bisa Salah Saya Nanti Break Dua Kali Break Tiga Kali Break Empat Kali Kalau Sudah Pulang Di Indonesia Dia Tetap Ada Catatan Catatannya Itu Akan Jadi Pertimbangan Atau Enggak Nanti Catatannya Nanti Disampaikan Ke Majikannya Nanti Suruh Verifikasi Majikan Yang Baru Ini Majikannya Ada Empat Atau Ada Tiga Atau Dua Coba Kamu Hubungi Dulu Bagaimana Cerita Mereka Berdua Bertiga Majikan Lama Misalnya Ada Yang Kadang Kayak Gitu Jadi Majikan Baru Nelpon Majikan Lama Anak Ini Gimana 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 Yaudah Gak Jadi Itu Bisa Atau Nanti Si Agent Ngomong Pemajikan Anak Ini Rekodnya Begini 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 Kamu Masih Mau Dengan Anak Ini Udahlah Gak Usahlah Cari Yang Aman Aja Cari Yang Baik Baik Saja Yang Kayak Gini Udah Pasti Gak Pas Ya Kan Majikan Bisa Milih Di Tempat Agent Yang Penting Setor Aja Data Dan Ceritanya Jujur Udah Gitu Namanya Adunasib Timbangannya Tidak Berjuang Terus Menengahi Orang Untuk Apa 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 Iya Adunasib Aja Siapapun Itu Sekadung Urep Sekoyok Ngini Kan Gitu Tombak Iya Daripada Mumet Odol Kalung Odol Gelang Odol Cincin Gadek No Warisan Yang Mending Kan Nggak Bohong Wis Sudah Terjawab Iya Sudah Mulai Ada Pencerahan Terima kasih Tetap Semangat Saja Tetap Semangat Dan Berdoa Mudah Mudah Ada Jalan Buat Sampaian Oke Iya Selalu Mbak Matur Sambah Nun Assalamualaikum Oke Teman Teman Namanya Juga Orang Ya Apapun Itulah Kita Jelaskan Sesuai Porsinya Dari Cara Ngomongnya Aja Ya Kayak Nggak Semangat Jadi Kayak Ya Asal Nanya Aja Gimana Jawabannya Gitu Jadi Nggak Benar Benar Bagaimana Dan Seperti Apa Jadi Namanya Orang Kalau Udah Ragu Duluan Dan Nggak Yakin Siapapun Yang Diajak Ngomong Pasti Juga Nggak Akan Merasa Yakin Karena Danya Nggak Punya Rasa Semangat Dan Keinginan Intinya Sudah Nyerah Dulu Sebelum Berjuang Oke Tetap Semangat Stay tuned My youtube channel Until next video Bye Bye